saya umpamakan memelihara burung perkutut apabila kita sabar ya melalui prosesnya itu ibaratnya kita itu mempunyai celengan dulu zaman kecil di rumah kalau kita nabung di celengan itu kan kita tidak kita tidak pusah nyatet kita memasukkan uang misalnya seribu dua ribu hari ini saya masukkan sekian ini kan tidak selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah selamat menikmati 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 parantoro yaitu adalah ketika kita nanti sudah punya niat, sudah punya tekat memelihara burung perkutut, maka kami sarankan atau kami kabarkan informasi bahwa memelihara burung perkutut itu jangan berorientasi kepada langsung hasilnya jadi kita jangan berpikir langsung kita ingin memiliki burung perkutut dengan kualitas juara, dengan kualitas yang seperti di video-video apabila dijadikan sampel-sampel itu itu bukan sesuatu yang cepat, namun butuh proses yang panjang nah, proses yang panjang itulah dimana kita itu akan mendapatkan hal-hal yang sebenarnya kalau kita mau bersabar, kalau kita mau menikmati, itu sebenarnya manfaatnya sangat banyak diantara sekian banyak manfaatnya itu adalah kita menjadi seseorang yang tahu secara betul mengetahui teori-teori maupun praktek-praktek yang kita terapkan dalam memelihara burung perkutut kalau selama ini kita hanya melihat informasi dari literasi entah itu video youtube entah itu dari artikel-artikel atau buku-buku yang menceritakan atau membuat catatan-catatan tentang burung perkutut namun apabila kita memelihara sendiri kita mengalami prosesnya kita mengalami masa-masa memelihara dari kecil misalkan kemudian memberikan makan memelihara membuat membersihkan kandang dan sebagainya dan sebagainya itu adalah lebih utama karena itu adalah proses yang nantinya apabila burung perkutut kita itu sudah manggung sudah kacor itu hal-hal yang lalu yaitu dalam memeliharanya prosesnya itu kita merasa puas kepuasan melihat hasil burung perkutut yang kacor yang manggungnya oke didasari atas proses pemeliharaan yang panjang proses pemeliharaan yang ulet kita bersabar cukup lama itu akan lebih nikmat jika dibandingkan dengan kita memelihara burung perkutut yang sudah jadi misalnya namun sekali lagi kami garis bawahi bukan berarti kita tidak boleh memelihara burung perkutut yang sudah kacor atau sudah ya dari hasil misalnya gantangan sudah kelas juara itu bukan kami tetap menyarankan untuk kita mulai dari prosesnya dan kita nikmati namun apabila kita sudah punya yang gacor pun itu malah lebih bagus lagi sehingga dari segi kepemilikan yang gacor kita sudah punya kemudian kita juga melakukan perawatan melakukan pemeliharaan dari tahapan tahapan katakanlah dari nol atau dari ngombyok itu atau dari kecil misalnya itu kita akan lebih baik karena kita sudah tahu bagaimana cara pemeliharaannya dan kita juga tahu ketika burung perkutut milik kita itu sudah gacor atau manggung parantoro dimanapun anda berada sebentar saya minum dulu selain hal-hal yang telah saya sampaikan tadi apabila kita mau berpikir secara lebih tenang itu adalah ketika proses yang telah kita lakukan itu menjadi sebuah tahapan yang benar-benar kita nikmati itu adalah sebuah anugerah atau sebuah kesempatan bagi kita untuk belajar secara detail karena kita akan tahu tahapan-tahapan yang jelimet itu terkadang kita temukan kalau kita cari yang instan itu mungkin akan cepat namun kita kurang apa ya kurang merasakan tahapan-tahapannya nah sehingga pada kesempatan kali ini kita berbagi informasi tentang janganlah terlalu terburu-buru apabila anda memang baru saja mengemari atau para pemula yang baru saja terjun di bidang hobi burung perkutut kami sarankan jangan tergesa-gesa jangan terburu-buru apalagi langsung ingin memiliki burung perkutut dalam waktu satu hari dua hari seminggu satu bulan gacor itu dapat kami pastikan itu sesuatu yang sangat berat apabila untuk dikabulkan namun apabila anda bersabar anda tekun dan ulet diibaratkan seperti ketika kita menabung bukan menabung di bank melainkan dulu zaman di masa kita kecil saya umpamakan memelihara burung perkutut apabila kita sabar melalui prosesnya itu ibaratnya kita itu mempunyai celengan dulu zaman kecil di rumah kalau kita nabung di celengan itu kan kita tidak kita tidak pusat nyatet kita memasukkan uang misalnya seribu dua ribu hari ini saya masukkan sekian ini kan tidak namun kita masukkan tanpa kita mencatat nanti suatu saat kalau sudah dalam masa tertentu kita buka wah di dalamnya hasil dari kita menabung di celengan itu cukup banyak begitu pun ketika kita memelihara burung perkutut itu kita harus tidak perlu kapan ya manggungnya kapan ya gacornya itu tidak perlu karena laksana seperti orang menabung tadi kita tanpa mengetahui kita detail mencatat kapan masuknya uang tahu-tahu eh celengan kita sudah banyak isinya begitu pun ketika kita sabar tekun memelihara burung perkutut nanti tiba-tiba kita tahu sendiri eh burungnya sudah manggung seperti itu peco peco nah sahabat parantoro dimanapun ada berada berarti intinya adalah kesabaran akan membuahkan hasil yang lebih baik hasil yang optimal hasil yang tentu saja sesuai kita harapkan karena proses yang telah kita lalui itu tentunya tidak akan mengkhianati apa yang kita dapatkan nantinya parantoro dimanapun ada berada sekian informasi dari kami apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf dari Lereng Gunung Muria Cabejo pamit undur diri salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu sagung dumadi salam lembut selembutnya kelembutan bismillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati